Yang juga saat ini menjadi keresahan adalah soal beras yang menjadi kebutuhan utama, namun kini harganya makin gak kira-kira. Mahal? Inilah faktanya. Mulai dari beras premium hingga medium yang harganya terus melambung tinggi. Akibat gagal panen atau ada penyebab lainnya? Beras mahal? Ya, setidaknya ini sudah terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Seperti harga beras di pasar tradisional Sleman, daerah Isimewa, Yogyakarta. Tak hanya beras jenis premium, beras jenis medium hingga beras kualitas rendah lainnya juga ikut mengalami kenaikan. Cuaca buruk yang membuat banyak petani gagal panen diduga jadi penyebabnya. Ini kan katanya terkendala banjir sama gagal panen itu gak ada barang menipis. Sejak adanya kenaikan ini gimana bu? Kondisi pembeli apakah masih ramai atau bagaimana bu? Ya, agak berkurang masalah ikan harganya naik terus itu. Beras premium dari 10 ribu kini menjadi 14 ribu rupiah per kilogram. Sementara untuk beras medium kini menjadi 12 ribu rupiah per kilogramnya. Pembeli pun mulai menjerit dengan naiknya harga beras. Ya, maunya itu harganya yang normal gitu loh mas. Kan kita cuma pedagang kecil. Harusnya kan ya harga-harga gak usah naik-naik. Kasian cuman pedagang kecil gitu loh. Di Mojogerto, Jawa Timur juga sama. Tak hanya pengecer, kenaikan harga berbagai jenis beras juga terjadi di tingkat agen. Rata-rata kenaikan harga antara seribu hingga dua ribu rupiah. Beras kualitas premium paling mahal dijual 13 ribu rupiah per kilonya. Baik penjual maupun pembeli sama-sama mengeluh dengan kenaikan harga ini. Presiden Joko Widodo mengakui bahwa harga beras memang naik di berbagai daerah. Operasi pasar jadi salah satu solusinya. Beras memang naik. Di semua provinsi memang naik. Ini yang sedang kita lakukan operasi pasar oleh bulog di seluruh provinsi. Baru terus dilakukan, meskipun sudah mulai awal Januari dilakukan. Tapi belum, baru turunnya sedikit. Ini kita minggu-minggu ini terus kita lakukan operasi pasar besar-besaran. Kenaikan harga bahan pokok termasuk beras bukan sekali dua kali. Seolah jadi kebiasaan yang terjadi lagi. Pemerintah diharapkan dapat mencari solusi agar rakyat tak dibikin pusing hingga gigi jari. Tim Liputanami CTV melaporkan.